TPA atau tempat pembuangan akhir selalu identik dengan kawasan yang kumuh Namun hal tersebut tidak berlaku bagi TPA Sukoharjo yang terletak di desa Sukoharjo kejamatan Margorjo Yang mana TPA Sukoharjo disulap menjadi wisata edukasi bagi masyarakat sekitar Berbeda dengan TPA pada umumnya, di TPA Sukoharjo terdapat taman bacah, Taman-taman dengan wansa hijau serta kebun binatang mini dengan berbagai jenis binatang yang dipelihara TPA Sukoharjo yang berdiri sejak tahun 1994 secara terus-menerus melakukan pembenahan Pada tahun 2006 telah dilakukan pembenahan secara maksimal Serta sesuai prosedur yang mana atas usaha yang dilakukan tersebut Kabupaten Pati mendapatkan gelar adipura selama 10 kali berturut-turut Dan hingga sekarang TPA Sukoharjo masih menjadi mitra wisata edukasi bagi anak-anak usia sekolah dasar Suweryo, pengelola TPA menuturkan Diharapkan dengan usaha menyulap TPA Sukoharjo menjadi wisata edukasi masyarakat Lebih peduli akan kebersihan lingkungan Baik, sesuai peraturan Kementerian Rungan itu Ini memang secara tahun 2010-an 2010 mulai kita tata dengan baik Oh, tahun 2010 2006 sudah mulai kita tata dengan baik Sebab itu sementara ini TPA Palingan dapat dilakukan selama 10 kali berturut-turut Tahun itu memang juga dari penilaan TPA juga termasuk yang minoritas TPA Sukoharjo sendiri memang sebenarnya kami konsep kami mau merubah mindset masyarakat tentang sampah Jadi juga memang kan masyarakat ini melihat sampahkan jursi dan TPA itu ya Sehingga itu dengan adanya kami mau menarik perhatian masyarakat agar mau datang ke TPA Salah satu cara kami ya tadi ini ada wahana wisata dari situ Dan supaya anak-anak mau datang ke TPA setelah begitu bisa menggandeng sama orang tuanya Dengan begitu kami mempermudah mensosialisasikan masalah program-program yang ada di kedinasan kami Terutama masalah kebersihan itu kepada masyarakat Dian Utoro Aji, Simpanglima TV, melaporkan